Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di sorga kami butuhkan kuasa roh kudusmu Kiranya hadir di tengah-tengah kami menuntun hati dan pikiran kami Agar boleh mengerti setiap firman yang akan kami renungkan saat ini Di dalam nama Yesus, amin Judul renungan kita hari ini ialah Dia akan membersihkan kecemaranmu Ayat inti saya satu ayat yang ke-25 Aku akan bertindak terhadap engkau Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda Dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya Saudaraku Jika diterima dengan iman Pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat Ditanggung akan terbukti menjadi suatu berkat Pukulan kejam yang merusak sukacita dunia Akan menjadi alat untuk memalingkan mata kita ke sorga Berapa banyak orang yang tidak pernah akan mengenal Yesus Sekiranya kesusahan tidak membuat mereka mencari penghiburan dari dia Dari semua pemberian yang dapat dikaruniakan sorga kepada manusia Persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya adalah kepercayaan yang paling berarti dan kehormatan yang paling tinggi Banyak orang yang tidak sanggup membuat rencana yang pasti untuk masa depan Hidup mereka terombang ambing Mereka tidak memahami hasil dari hal itu Dan ini sering memenuhi pikiran mereka dengan kecemasan dan kegelisahan Hendaklah kita ingat bahwa kehidupan anak-anak Allah di dunia ini adalah kehidupan muzaffir Kita tidak mempunyai akal budi merencanakan hidup kita sendiri Bukanlah hak kita untuk membentuk masa depan Terlalu banyak orang membuat kegagalan total dalam merencanakan masa depan yang cerah Biarlah Allah yang membuat rencana bagimu Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya Kecuali anak-anaknya itu mau dipimpin Sekiranya mereka dapat melihat akhir dari permulaan Dan melihat kemuliaan dari maksud yang mereka penuhi Selaku mitra kerja bersama dia Tuhan adalah pemurni jiwa Dalam panasnya tungku Sampah dipisahkan selamanya dari perak dan emas sejati yang adalah karakter kristiani Yesus memperhatikan ujian itu Dia tahu bahwa apa yang dibutuhkan untuk memurnikan logam mulia Agar dapat mencerminkan pancaran cinta ilahinya Pekerjaan pengurnian dan pembersihan dari Tuhan Harus terus berlanjut sampai hambanya menjadi rendah hati Mati terhadap diri sendiri Sehingga ketika dipanggil ke dalam pelayanan Mata mereka akan tertuju pada kemuliaannya Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Mari kita berdoa Dengan penuh syukur kami datang di hadapan takhta kasih karuniamu Engkau telah menjaga Engkau telah melindungi kami Sehingga saat ini kami boleh memiliki waktu untuk merenungkan firmanmu Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami Terima kasih untuk firman kebenaran Yang kiranya ini boleh menuntun kami terus ke dalam segala kebenaran Bapak saat ini kami mau melakukan semua kegiatan kami Kau menyerahkan seutunya hidup kami di bawah kendalimu Tangan kami kiranya engkau pegang dan tuntun kepada kebenaran Kaki kami pun kau akan tuntun Sehingga kami berjalan terus dalam kebenaran Apapun pencapaian hari ini Kau percaya semuanya berasal dari Tuhan Karena kami hanya mengendalkan engkau Pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan Hamau datang dan serahkan ke dalam tanganmu Berikan kekuatan iman bagi mereka Jadikan mereka pemenang bersama-sama dengan engkau Yesus Ke dalam tanganmu Tuhan Kau serahkan anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan mereka Pulihkan mereka Yang lemah iman Kuatkan iman mereka Yang ragu-ragu engkau yakinkan Kami hanya mengendalkan engkau Dan menaruh harapan kami seutunya Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amen Terima kasih telah menonton